Bupati Batubara cepat tanggap atas keluhan warga yang mengalami banjir pada sawahnya. Keluhan warga direspon cepat dengan menurunkan alat berat untuk menormalisasi sungai di Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Jahir Bupati Batubara yang diwakili Haider Lubis, Camat Air Putih, dan juga Ahmad Yanni Kader PDIP, di mana para kader PDIP ditugaskan untuk selalu memantau dari apa yang dibutuhkan masyarakat. Serta penyuluh pertanian juga berkumpul bersama warga membahas terkait normalisasi yang harus dilakukan. Ngatijo, Ketua Kelompok Tani menyebutkan sudah hampir 10 tahun sungai tidak dilakukan normalisasi. Banjir yang mengakibatkan tenggelamnya kawasan persawahan dikarenakan sungai tidak mampu mengalirkan air dengan maksimal. Sudah selama 10 tahun ini tidak pernah dikorek. Alhamdulillah ini ada pengorekan datang BKU dari PU untuk normalisasi pembuangan ini. Sudah sekitar puluhan hektare, Pak. Kelawannya terendam. Ya, Alhamdulillah terima kasih atas bantuannya Pak Jahir telah mengorek pembuangan ini. Junita Sitompul, Koordinator PPL Pertanian menyebutkan banyaknya sampah mengakibatkan sungai tidak berfungsi dengan baik. Sehingga, lahan persawahan warga tenggelam banjir dan jadwal tanam harus tertunda. Berharap dengan tanggap cepat dari Jahir Bupati Batubara ini, sungai kembali baik dan petani segera lakukan penanaman. Kami dari Balai Penyeluan Pertanian Air Putih mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Batubara, Bapak Insinyur Jahir MAP yang telah menurunkan eskapator pada hari ini untuk membersihkan saluran pembuangan yang ada di desa Aras. Yang telah terjadi penumpukan sedimennya yang mengakibatkan ketika turun curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir yang bukan hanya di desa Aras, tetapi juga meliputi desa yang ada di Sukaraja. Yang mengakibatkan jadwal tanam yang seharusnya telah dilaksanakan menjadi terkendala akibatnya banjir di area persawahan. Karena itu, pada hari ini kami sangat bersenang hati karena telah diturunkannya eskapator bantuan dari Bupati Batubara. Semoga dengan telah dilaksanakannya pembersihan di saluran drainase, maka jadwal tanam yang telah ditentukan itu dapat dilaksanakan oleh petani yang ada di desa Aras dan desa Sukaraja. Pada pelaksanaan normalisasi, sampah-sampah yang ada di sungai dibersihkan dan dilakukan pengerukan agar tidak terjadi kedangkalan. Warga turut serta menyaksikan proses normalisasi tersebut. Camat Air Putih juga menjelaskan normalisasi ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi para petani. Dengan dilakukannya normalisasi ini, diharapkan banjir dapat ditanggulangi dan hasil panen juga maksimal. Hari ini saya bersama Pak Ahmad Yani dari Relawan PDIP Perjuangan dan Pak Ngat Kijo selaku Ketua Kelompok Tani Desa Sukaraja dan Aras. Kami hari ini menanggapi maklumat dari petani yang sawahnya selalu terendam, banjir. Apabila ada sejam saja hujan, pasti banjir. Nah, di sini kami akan normalisasi saluran sungai yang sudah 10 tahun tidak digali atau tidak dinormalisasi. Nah, Pak kami mengucapkan selaku masyarakat kecamatan EOTI, berterima kasih kepada Bapak Bupati kita, Bapak Insinyur Haji Jair MAP, dan Ketua Kadin Batubara, Bapak Haji Oka Paijal, telah cepat respon dalam menanggapi keluhan petani kami. Terima kasih, Pak. Semoga dengan adanya turun alat berat ini menormalisasi sungai kami, hasil panin kami ke depan lebih bagus. Dari Batubara, Liputan Akbar Nasution.